Pada waktu itu, India mengalami krisis ekonomi yang begitu parah. Banyak sekali perusahaan yang gulung tikar dan membuat para pengusaha dengan terpaksa harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Film ini berkisah tentang sepasang suami istri yang berjuang untuk bertahan hidup dikala krisis moneter tersebut terjadi. Karena hal itu membuat mereka berdua terpaksa harus mencari pekerjaan di negara lain. Keputusan inilah yang menjadi awal dari musibah yang akan mereka hadapi. Dimana istri yang sangat dia cintai malah dijadikan wanita hiburan di negara lain oleh agen tenaga kerja. Apa yang akan suaminya lakukan? Saksikan aja ya alur cerita dari filmnya. Jangan lupa tonton sampai selesai ya agar kalian paham alur dari cerita filmnya. Film ini diawali dengan kedatangan seorang pegawai kedutaan besar India yang bernama Ihmisra yang diperankan oleh Ihlakan ke sebuah kantor polisi. Ternyata Pak Misra bermaksud untuk menangani sebuah kasus pembunuhan. Pak Misra hanya diberikan waktu 30 menit untuk memutuskan akan membantu penjahat itu atau tidak. Kini Pak Misra sudah berada di sebuah ruang interogasi. Di sana ada juga seorang pria yang bernama Samir yang diperankan oleh Vidyut Jamual. Samir ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Pak Misra meminta Samir untuk menceritakan semua kejadian yang sebenarnya sudah terjadi. Karena hal itulah yang bisa membuat Pak Misra memutuskan akan membantu Samir atau tidak. Film ini berjudul Huda Hafiz. Kisah pun dimulai hari di mana Samir sedang melamar Nargis yang diperankan oleh si Valeka pujaan hatinya itu. Ketika melihat Nargis, Samir sangat terpesona dengan kecantikannya. Kini mereka berdua mengobrol untuk saling mengenal satu sama lainnya. Setelah mengenal Nargis lebih jauh, kehidupan Samir pun penuh dengan kebahagiaan. Sampai pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, dikala itu India sedang dalam masalah perekonomian yang sangat serius. Hal itu membuat banyak sekali perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan mereka. Suatu ketika, Samir mendapatkan telpon dari atasannya. Ternyata Samir dipecat dari pekerjaannya. Malam hari pun telah tiba. Samir bingung dan khawatir karena Nargis turun dari bus sambil menangis. Samir berpikir, jika ada seseorang yang sudah menggagunya di dalam bis, Samir hampir saja berkelahi dengan salah seorang penumpang bis. Namun Nargis mencegahnya. Nargis bilang jika dirinya menangis karena dirinya sudah dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja. Samir mencoba untuk menenangkan Nargis dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Samir dan Nargis pergi ke sebuah agen tenaga kerja. Mereka mencoba untuk menggunakan jasa agen tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena negara mereka sedang dalam krisis moneter, mau nggak mau mereka berdua harus mencari pekerjaan di negara lain. Semua dokumen sudah mereka berikan, dan kini mereka berdua tinggal menunggu kabar dari agen tersebut. Beberapa hari kemudian, agen tenaga kerja itu datang ke rumah Samir dan Nargis. Mereka berdua terlihat sangat senang. Namun agen itu mengatakan, jika baru ada satu panggilan kerja yaitu untuk Nargis. Awalnya Samir tidak bisa mengizinkan Nargis untuk pergi sendirian. Tapi Nargis meyakinkan Samir bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Samir pun mengizinkan Nargis untuk pergi. Samir belum menyadari jika itu adalah awal dari malapetaka yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya, Samir mendapat telpon dari Nargis. Di telpon tersebut, Nargis terdengar sangat ketakutan. Dari situlah Samir baru menyadari jika telah terjadi sesuatu dengan Nargis. Samir sangat terkejut, sekaligus sangat khawatir dengan keadaannya Nargis. Samir mencoba untuk menghubungi kembali Nargis, namun tidak bisa. Bahkan Samir juga menelpon agen tenaga kerja yang membantu mereka, tapi tidak bisa dihubungi juga. Akhirnya Samir memutuskan untuk pergi ke kantor agen tenaga kerja tersebut. Bersama dengan polisi, Samir menemui agen itu. Agen tenaga kerja itu terlihat ketakutan. Namun agen tenaga kerja tersebut bilang jika dirinya tidak tahu apa-apa. Samir sangat marah dan meminta agen tenaga kerja itu untuk mempersiapkan keperluan Samir pergi ke negara Norman, negara di mana tempat Nargis menghilang. Singkat cerita, Samir pun sudah sampai di Norman. Sesampainya di bandara, Samir menjalankan beberapa protokol keamanan di negara Norman. Setelah selesai, Samir mencari taksi. Supir taksi yang akan mengantarkan Norman ke tempat tujuan itu sangatlah ramah. Supir taksi itu bernama Usman yang diperankan oleh Anu Kapur. Itulah pertemuan yang akan menjadi awal mula persahabatan antara Samir dan Usman. Samir meminta Usman untuk memperhentikan kendaraannya terlebih dahulu di sebuah sualayan untuk menukar uang. Tak hanya itu saja, Samir membeli sim card telpon untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh agen tenaga kerja. Namun setelah mencoba semua nomornya, tak ada satupun nomor yang bisa Samir hubungi. Tak sengaja Usman melihat Samir yang kebingungan. Kemudian Samir bertanya kepada Usman tentang alamat yang sedang dia cari. Tapi Usman bilang jika alamat yang tertera di note, Samir itu adalah salah. Karena kode areanya itu tidak benar. Samir mulai panik dan Usman mencoba untuk menjelaskannya. Setelah itu, Samir dan Usman pergi ke kantor polisi Norman. Samir rendah melaporkan tentang istrinya yang hilang di negara Norman. Namun usaha Samir sepertinya sia-sia karena untuk melaporkan seseorang yang hilang, harus verifikasi dulu di Kedutaan Besar India. Usman kemudian mengantarkan Samir di Kedutaan Besar India. Sesampainya di sana, Usman bilang jika Samir boleh menelpon Usman ketika butuh bantuan. Tak menunggu lama, Samir pun masuk ke dalam gedung Kedutaan Besar India. Tapi sayangnya, orang yang bertanggung jawab untuk menangani kasus seperti Samir itu sedang berada di luar kota. Dan beberapa hari kemudian baru kembali. Samir tidak bisa menunggu karena istrinya sedang dalam bahaya. Namun resepsionis itu bilang jika dirinya tidak bisa membantu banyak. Keesokan harinya, Samir mencoba untuk mencari tahu tentang nomor telepon yang digunakan Nargis untuk menelpon Samir. Samir mendatangi sebuah kantor penagihan telepon. Samir berpura-pura hendak menagih hutang dan perlu alamat lengkapnya. Dari situlah Samir mendapatkan sebuah petunjuk. Tanpa menunggu lama, Samir langsung pergi menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tujuan, Samir bertanya-tanya tentang alamat itu. Sampai pada akhirnya, Samir sampai di sebuah rumah. Samir bertanya tentang orang yang bernama Farfes Al-Sarazi. Namun ternyata penghuni yang ada di dalam rumah itu baru saja pindah. Orang itu menyarankan Samir untuk mendatangi rumah yang ada di seberang karena rumah itu adalah pemilik dari rumah yang Samir cari. Samir langsung bertanya ke pemilik rumah itu. Namun pemilik rumah itu bilang jika Farfes sudah mengosongkan rumahnya 6 hari yang lalu. Kemudian Samir menunjukkan sebuah foto istrinya dan bertanya apa pemilik rumah itu pernah melihatnya. Tapi pemilik rumah itu bilang jika dirinya tidak pernah melihat perempuan yang ada di foto tersebut. Hal itu tentu saja membuat Samir sedih karena lagi-lagi dirinya belum bisa menemukan Nargis istrinya itu. Samir akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Usman di rumahnya. Usman bilang jika dirinya tahu siapa orang yang bisa menolong Samir. Orang itu bisa mencari tahu tentang orang yang bernama Farfes Al-Sarazi. Samir meminta maaf karena telah menyeret Usman ke dalam masalah hidupnya. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah orang yang Usman ceritakan. Usman kemudian bertanya dalam bahasa Norman kepada temannya itu tentang informasi yang sudah ia dapatkan. Samir bingung dengan apa yang sedang temannya ucapkan. Kemudian Usman bilang jika Farfes Al-Sarazi itu adalah seorang bucikari. Mendengar hal itu tentu saja membuat Samir syok. Samir kemudian menunjukkan foto Nargis kepada Usman dengan harapan Usman pernah melihat Nargis. Namun sayangnya Usman tidak pernah melihatnya. Samir meminta tolong agar Usman mau membantunya mencari Nargis. Keesokan harinya Usman dan Samir pergi mendatangi rumah hiburan. Satu persatu mereka datangi dengan harapan di salah satu rumah hiburan itu mereka bisa menemukan Nargis. Sampai pada akhirnya mereka mendatangi rumah bordil yang terakhir. Satu persatu Samir melihat foto yang diberikan oleh para bucikari itu. Samir akhirnya menemukan foto Nargis. Mereka berpura-pura hendak menyewa Nargis. Usman mencoba untuk menanakan Samir karena Samir terlihat sangat marah. Mucikari itu bilang jika perempuan yang diinginkannya sedang sibuk. Dengan segenap kekuatannya Samir mencoba untuk menahan emosinya. Samir bilang jika dirinya mau menunggu sampai wanita yang ditunjuknya itu datang. Tak lama kemudian anak buah mucikari itu datang bersama dengan Nargis. Nargis sepertinya dalam pengaruh obat bius ketika sadar Nargis memanggil nama Samir. Dari situlah mucikari itu curiga jika Samir dan Nargis saling mengenal. Samir melawan para penjahat itu dan hendak membawa Nargis pergi. Namun para penjahat itu amatlah banyak. Meski Samir berusaha melawan mereka kekuatannya tidak sebanding. Sampai pada akhirnya Samir harus berpisah lagi dengan Nargis. Para penjahat itu terus saja mengejar Samir. Samir kemudian naik mobil bersama dengan Usman. Sampai pada akhirnya mobil yang mereka tumpangi menabrak mobil yang ada di hadapannya. Sampai saat itu Samir tidak tahu lagi apa yang sudah terjadi. Yang dia tahu dirinya sudah ada di penjara. Itulah kejadian yang Samir ceritakan kepada Pak Misra. Tak lama kemudian datanglah seorang agen keamanan internasional yang bernama Faiz Abdul Malik yang diperankan oleh si pandit. Dia adalah orang yang akan menangani kasus dari Samir. Pak Misra hendak memberikan rekaman tentang apa yang sudah Samir ceritakan. Namun Faiz tidak mau menerimanya karena dia akan mencari kebenarannya dengan caranya sendiri. Samir bersama dengan para tahanan lainnya hendak dipindahkan ke penjara lain. Ketika di perjalanan mereka semua berhenti sejenak. Semua tahanan mereka turunkan termasuk juga dengan Samir. Faiz kemudian meletakkan senjatanya di atas mobil tak jauh dari tempat Samir berada. Ternyata mereka semua hendak melakukan sholat terlebih dahulu. Kini hanya Samir yang berdiam diri. Ternyata itu adalah salah satu rencana Faiz untuk menguji Samir apa dia akan melarikan diri atau tidak. Tapi nyatanya Samir tidak melarikan diri. Faiz menyuruh anak buahnya dan tahanan lainnya pergi terlebih dahulu. Di saat itulah Faiz menceritakan tentang rencananya dan percaya bahwa Samir bukanlah seorang pejahat. Faiz membawa Samir ke kantor Badan Hukum Internasional. Kini Faiz bersama dengan Tamina yang diperankan oleh Ahana Kumra yang akan menangani kasus Samir. Samir mulai menceritakan semuanya kepada Tamina dan Faiz. Tamina ingin Samir untuk memberikan semua informasi yang ia ketahui. Kemudian mereka semua pergi ke bandara untuk melihat rekaman CCTV yang ada di sana. Di sana mereka melihat Nargis dan para wanita lainnya. Para wanita itu dijemput oleh sebuah mobil. Namun sayangnya mereka tidak bisa melihat wajah dari pria yang menjemput mereka. Malam harinya mereka semua menemukan mayat seorang perempuan yang sudah hangus terbakar. Semua benda yang ditemukan di sekitar mayat itu mengarah kepada Nargis. Samir penasaran dan menghampiri mereka. Samir masih tidak percaya jika itu adalah Nargis. Tapi semua barang bukti menyatakan bahwa itu adalah Nargis. Esok harinya Samir beserta lainnya memakamkan Nargis. Samir terlihat sangat sedih dan terpukul sekali dengan kepergiannya Nargis. Tak selang berapa lama, Faiz mengantarkan Samir ke bandara untuk kembali pulang ke India. Di sisi lain, Tamina mendapatkan berkas-berkas soal Nargis. Di sana menyatakan bahwa mayat yang mereka temukan itu bukanlah Nargis. Tamina mencoba untuk menghubungi Samir dan Faiz namun tidak bisa. Maka dari itu, Tamina meminta pihak bandara untuk menghentikan kepergian Samir. Tapi pihak bandara mengatakan bahwa tidak ada nama Samir di list keberangkatan mereka. Samir ternyata tidak kembali ke India. Namun Samir rendah membalaskan dendamnya. Samir berpura-pura menjadi wanita untuk menemui Izzak ragini yang diperankan oleh Nafdeh Tomar. Dia adalah orang yang diduga telah menculik Nargis. Izzak tidak sadar jika perempuan yang dia temui itu adalah seorang pria karena Samir memakai penutup cadar. Ketika sudah dekat, Samir menodongkan pistol. Ketika lengah, Izzak berhasil melawan Samir. Perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Namun pada akhirnya, Samir berhasil menyakap Izzak. Samir hendak melenyapkan Izzak namun dia bilang jika Nargis masih hidup. Awalnya Samir tidak percaya. Namun Izzak bilang jika Nargis ada di parkiran mobil. Tak lama kemudian, tiba-tiba Faiz, Tamina, dan Usman datang. Mereka meminta Samir untuk menetakkan senjatanya. Samir pun menyerahkan senjatanya itu. Tiba-tiba Izzak senang melihat Faiz. Dari situlah mereka mulai curiga jika Faiz ada di pihak para penjahat. Tamina lantas berusaha menghalangi Faiz mengejar Samir. Samir mencoba untuk mengecek satu persatu mobil yang ada di parkiran. Akhirnya Samir bisa menemukan Nargis. Samir kemudian berniat untuk membawa mobil tersebut. Samir menelpon Usman dan memintanya untuk segera datang ke parkiran. Tiba-tiba saja Izzak menembak Usman. Tapi untungnya Usman sudah berada di dalam mobil. Samir langsung pergi menjalankan mobilnya itu. Di sisi lain, Faiz telah melenyapkan Tamina. Kini Faiz sedang menemui bos besarnya. Di sana ternyata ada agen rahasia yang sedang memata-matai mereka. Orang tersebut kemudian memberitahu atasannya tentang Faiz yang sedang bersama dengan para penjahat. Samir berserta para gadis lainnya ternyata pergi ke kantor Badan Keamanan Internasional untuk meminta perlindungan. Namun Faiz sudah ada di sana juga. Faiz sedang menembak Samir. Tapi untung saja kepala Badan Keamanan Internasional keburu datang. Dia sudah tahu jika Faiz itu adalah seorang pengkhianat. Samir kemudian meluapkan amarahnya kepada Faiz. Tanpa henti, Samir pun terus memukul Faiz. Setelah puas menghajar Faiz, kemudian Samir pergi keluar untuk melihat Nargis. Samir kemudian pingsan tak sadarkan diri. Tiga hari kemudian, dia adakanlah upacara pemakaman untuk Tamina. Setelah itu Faiz mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya. Sedangkan Samir dan Nargis sedang pulang kembali ke India. Sebelum mereka pergi, mereka berdua bertemu dengan Usman. Samir sangat berhutang budi dengan Usman. Karena selama ini Usman sudah sangat membantunya menyelamatkan Nargis. Itulah akhir dari alur cerita dari film Huzah Hafiz. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Di mana kita harus selalu berhati-hati dan jangan mudah percaya sama orang lain. Yang pastinya kita harus saling membantu di kalah susah atau senang. Sampai jumpa di video-video sinapsis kami berikutnya ya. Dadah. Sampai jumpa di video-video sinapsis kami berikutnya.